Tentu ada kewajiban ya, sesuai peraturan perundangan terhadap pengemuti yang memegang Tenggu Indian Mic atau terbadak tim atau kepanjangannya tanda izin mengemuti di sisi udara terkait kewajiban yang harus dipenuhi antara lain 1. mematuhi marka dan rambu lalu lintas 2. memberikan prioritas kepada pesawat udara yang sedang taksi atau bergerak 3. memberikan prioritas kepada penumpang yang sedang menuju atau dari pesawat 4. memprioritaskan kendaraan pemadam kebakaran 5. ambulan dan kendaraan pemandu lainnya 3. memperoleh izin terlebih dahulu dari petugas tower sebelum memasuki daerah pergerakan atau manuver 4. berhenti sebelum tanda masuk tanda masuk atau tanda batas masuk daerah pergerakan 5. memperlambat laju kendaraan atau peralatan atau peralatan ketika menuju atau mendekati pesawat udara 6. bersedia diberhentikan oleh petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan juga prosedur yang telah ditetapkan baik sengaja atau tidak akan dikenakan tindakan antara lain mencabut atau melarang pengemudi serta kendaraannya melakukan kegiatan di bandara selain itu pelanggaran terhadap peraturan dan prosedur juga bisa dikenai biaya atau denda terhadap dampak atas atas kerusakan kerugian atau kehilangan yang terjadi terkait kecepatan maksimum dalam tata tertib berkendaraan pada sisi udara diperoleh informasi sebagai berikut kecepatan maksimum service route 25 km per jam bag bagage make up atau breakdown area 15 km per jam apron 10 km per jam dan akses route 40 km per jam dengan beri sepulsi sepulsi baik terkait di beri